Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan koronialisme belada dulu Sampai sekarang ini Itu bisa masuk ke Indonesia Mengeruk dan merampas kekayaan alam kita Kalau memanfaatkan Bandit-bandit politik Elit-elit politik yang ada di legislar ini Eksekutif dan politikatif Yang bermentara Jonos dan punya keserakahan Yang terlalu besar Memasai untuk menghidup kekayaan Jadi Kita mau lihat bagaimana Bapak Minta Sahar Sudah dibokat Seorang Sintia Novato dipecat Hanya karena melanggar ketiga Mundur hanya karena melanggar ketiga Sekarang menyusul seorang MAPES Wakil Presiden yang mengaku secara terbuka Sudah mengaku secara terbuka Apa salahnya? Keluarga saya bertemu dengan Bos Lipon Kalau jalan Suharto ini Dulu yang masih tahu tadi itu Isu kekayaan ini menjadi isu yang membuat Suharto ini robo Nah sekarang ini Apa bedanya Novato secara pribadi Memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas dan bisnis di Bipo? Dengan keluarganya Yusuf Kala yang memanfaatkan jabatannya Yusuf Kala untuk mendapatkan bisnis Kalau dilihat dari sisi etika Berarti melanggar ketiga Jadi kalau memanfaatkan bisa di Diadili secara terbuka Menteri Majanis Perumahan Tidak Menutup kemungkinan Yusuf Kala juga harus juga Dibuat Majanis Kehormatan WAPES Atau Majanis Kehormatan Kabinet Itu ditanyakan Karena yang saya belum tahu dari Bu Edi tadi Datang manifestasi saham 10% Yang menjadi kewajiban Freeport yang harus dilakukan oleh Freeport sebelum tanggal 14 Januari Nanti Saya kira itu mungkin yang menjadi reputannya mereka Jadi mungkin mereka berharap Investasi saham 10% ini bisa jatuh ke tangan negara Pelang pengertian Bu Edi Tapi jatuh lagi ke tangan suasana Sebagian yang dilakukan oleh Ginajari pada tahun 1991 1991 itu kan Freeport punya saham 20% Sebilan persennya ke pemerintah Indonesia Sembilan persennya lagi itu harusnya jatuh ke pemerintah Indonesia Tapi jatuhnya ke korporasi nasional Jadi Ginajari pada Ginajari Pantri Tidak ada sedikit kemungkinan atau tidak punya konsep dan kemungkinan Tidak punya konsep dan kemungkinan Jadi benar-benar dijadiin Dijadikan mainan betul ini Biasanya Jokowi Sama Apa namanya Bandit politik yang disegeri di India Ini saya kira poin terdiri Menurut saya yang memang harus menjadi Perakhir kita semua Dan saya kira yang Yang harus berperan maksimal itu adalah Angkatan muda Yang ada di parlement Mampu di luar parlement Kenapa? Karena angkatan tua sekarang ini Sudah terlibat dengan seluruh masalah Yang menyandar mereka Nasali menyandar satu sama lain Dengan masalah masing-masing Yusuf kalah dengan masalahnya Presiden Menkopolkan dengan masalahnya Setia Novanto dengan masalahnya Ketua ketua pak Ketua-tua ini Sudah punya masalah semua Jadi yang harus berperan aktif ini Menurut saya adalah Politisi muda Yang ada di parlement Yang belum terlibat terlalu gauh Dengan masalah Sipot TV Juga Kekuatan non-parlement Atau extra-parlement Media masal Dan juga LSD Yang juga beratang mahasiswa Harus Bahu-bahu Mengawal Momentum Sipot TV Untuk menangkap ular Memang langsung berdaya Alhamdulillah secara baik Kedepat untuk kepentingan Bahasa Jatuh Terima kasih